Di duga sopir ngantuk, Honda Jazz tabrak pembatas jalan dan senggel pengendara sepeda motorbit hingga pelet kanan depan meleok. Di jalan Soekarno-Hatta, Peterongan Jombang, Sabtu 12.40 waktu Indonesia Barat. Kejadian tersebut tepat pada perempatan SDN 1 Mancar, Peterongan Jombang. Berawal dari Honda Jazz Nopel S1370 OG yang melaju dari arah timur jalur Surabaya, Jombang. 50 meter sebelum tepat kejadian, jalannya mepet pembatas jalan di lajur kanan. Tukang penyeberang juga menganggap mobil akan putar balik. Ternyata sampai nabrak pembatas jalan tengah hingga jatuh lagi pada posisi di jalur kanan. Dan sempat menyenggel pengendara sepeda motor yang hendak menyeberang dari arah desa Mancar menuju dusun Pajaran. Peterongan Jombang. Dari pareh mau ke saudaranya di sini? Iya, saudaranya. Yang pun itu yang pergi, itu nyabraknya, ini dikitik. Kok itu wanganan, sepertinya itu kabraknya. Oh, mobilnya? Oke, kebanganan mau, Pak. Oh, oke. Nabraknya itu, nabraknya itu sampai pelangnya itu, karena ini itu. Oke. Tapi, peda-beda, apa? Banti saja, Pak. Hajur? Seti-beda, kalau bani. Oh, melewet. Lalu lintas sempat padat merapat. Dengan sigap, beberapa anggota Satuan Laka Polres Jombang segera menertibkan lalu lintas dan korban Laka dimintai keterangan. Hingga pukul 13.50 waktu Indonesia Barat, kemudian mobil korban Laka dievakuasi oleh petugas dengan menggunakan derek untuk dibawa ke Samsa Polres Jombang. Kedua belah pihak dibawa ke kantor Samsa Polres Jombang untuk diselesaikan secara damai kekeluargaan. Dari Jombang, Angga Samudera, Bayu TV melaporkan.